Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kembali lagi bersama aku Sherry Madri Panyi Jadi hari ini aku bakal nge-review buku lagi Seperti biasa Ini merupakan tugas mata kuliah Yang aku ambil Dengan dosen pengampu Bapak Yudi Andoni SSMA Beliau merupakan dosen jurusan sejarah Fakultasi Bungu Budaya Universitas Andalas Judul buku yang akan aku review ini adalah Terbentuknya sebuah Elit Birokrasi Dengan pengarangnya adalah Herland Sub Herland Baiklah Tidak perlu menunggu lama lagi Langsung saja kita review bukunya Nah jadi sebelum kita Masuk ke dalam pembahasan Aku jelasin dulu mengenai Buku ini Buku ini itu cukup unik Kenapa? Karena buku terbentuknya sebuah Elit Birokrasi ini Ditulis oleh Hector Sudherman Buku ini itu Merupakan sebuah kajian penulisan sejarah yang berbeda Dari sejarah Belanda Kenapa? Pada tahun penulisan buku ini Ia keluar dari mainstream tulisan sejarah yang ada Biasanya kan tulisan-tulisan populer yang lahir Adalah kan mengenai gerakan nasionalis Gerakan revolusi Atau masyarakat Asia Tanpa kolonialisme Di mana negara-negara Asia disebut telah merdeka Nah jadi rata-rata penulisan dilihat dari suhu pandang barat Biasanya buku ini Namun dalam kasus buku ini Kasus tulisannya ini berbeda Kenapa berbeda? Swetland mencoba menggalinya dari berbagai sumber Yang dikenal dengan Indonesia Centris Jadi di dalam buku ini Yang ditulis oleh Hector Suterland ini Dikatakan bahwa sistem pemerintahan Ingratul oleh kekuasaan kolonial Cukup dengan mendudukan Para pangreh praja Yang dengan simbol-simbol penguasa tradisional Mampu menjadi kaki tangan Yang baik bagi pemerintah kolonial Nah tentu sistem yang diterapkan pada negeri jajahan ini Merupakan sistem yang sangat berbeda dengan lainnya Misalkan kita ambil contoh di Birma Inggris Penghapusan bersih terhadap sistem kerajaan Dan elif birokrasi tradisional yang ada saat ini Menjadikan Birma seperti sekarang ini Tentu pilihan pada sistem ini sangat beralasan VOC yang pada masa itu bukanlah suatu badan militer Yang mempunyai cukup kekuatan untuk menancapkan kekuatan militernya Di seluruh Hindia Kemudian dengan mendudukan elit birokrasi Penggerah praja Kekuatan kolonial sangat menyertifkan akar rumput Dimana elit-elit menjalankan dengan baik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Buku ini mencoba menelah bagaimana pandangan Belanda Mengenai sifat asli Asia dari tata pemerintahan Jawa Dikombinasikan dengan tujuan-tujuan praktis berjangka pendek Untuk merusak hubungan antara priayi dan petani Pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat kerajaan Diubah menjadi sekutu bawahan Kaki tangan dan akhirnya menjadi alat politik dan birokrasi kekuatan asing Nah jadi dalam proses ini Priayi kehilangan fungsi militernya Dan pembatasan kegiatan ekonominya Mereka menjadi semakin bergantung pada kekuatan baru di Batavia Daripada kemampuannya sendiri dalam bekerja Karena terikat oleh pembatasan-pembatasan kolonial Dan ketidakmampuan menjawab tuntutan sosial ekonomi Penjabat perbumi ini pada akhir abad ke-19an Merupakan elit yang tercerabut Gaya hidup kebudayaannya yang tinggi dan perlebihan itu Bisa dikatakan adalah sebab ketidakmampuan dibanding sebuah peninggalan kebudayaan Jawa Pemerintah sipil pribumi merupakan penghubung yang efektif antara rakyat dan pemerintah Belanda Dan bagaimana hubungan ini berjalan adalah masalah penting untuk mengerti hubungan antara pemerintah kolonial dan penduduk pedesaan Lebih lagi ternyata pemerintah pribumi merupakan penerus dan pelindung tradisi-tradisi aristokrat Mereka adalah kelanjutan dari kelas lama Yang berkuasa dan merupakan sumber utama dari elit Jawa di zaman modern Nah dengan demikian Maka sipil ini memainkan peranan yang penting dalam sejarah sosial dan politik Indonesia Nah dalam buku ini yang ditulis oleh Hedshar Suterlandini Dalam tulisan ini kemudian memperlihatkan perkembangan dari elit sipil pribumi tersebut Bagaimana perannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan-kebijakan kolonial Dan mereka sangat menghidup pada kekuasaan besar di Batakia Yang menjadi pusat kebijakan seluruh Hindia Belanda Menurut analisis saya atau kesimpulan yang saya dapat di dalam buku ini Nah dalam rentan waktu perjalanan birokrasi Indonesia tercatat berbagai sistem telah dilalui Di awal sistem birokrasi adalah sistem monarki Dimana sistem kekerabatan merupakan suatu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional Nah selanjutnya memperlihatkan perubahan sistem birokrasi di Indonesia Bersamaan dengan penyebaran pesan agama Islam ke seluruh dunia termasuk di Indonesia Sistem birokrasi yang ada bergeser ke sistem yang dalam kreasi para elitnya tidak tertentangan dengan ajaran Islam Pada masa kerajaan Islam di Indonesia dapat digeneralisasikan bahwa birokrasi mengadu sistem legal formal Yang artinya bahwa telah ada pendapatan orang-orang ahli dan memiliki prestasi dalam menuduki jabatan tinggi di pemerintahan Kedatangan dan dominasi bangsa Eropa di tanah Indonesia secara langsung mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya telah bertahan lama Tata pemerintahan masa kolonial melalui pendekatannya dikelompokkan menjadi 4 jenis Pertama VOC yang sistem pemerintahannya cenderung konservatif Kedua kekuasaan awal kolonial yang cenderung liberal Ketiga masa kultur sel-sel Pendekatan kolonial kembali konservatif Dan terakhir keempat pada masa liberal Kembali ke liberal Nah ini di buku yang ditulis oleh Hedher Suterland ini sangatlah unik Kenapa? Karena dalam kasus tulisannya pada buku ini Suterland mencoba menggali dari berbagai sumber yang dikenal dengan Indonesia Sentry Jadi dia menulis tulisan ini keluar dari zona Belanda Sentry atau pandangan dari Barat Baiklah itulah review aku hari ini Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tulisan Semoga bermanfaat Baiklah jangan lupa nantikan video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and bye-bye